Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu mencari daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear berikut. Untuk menentukan daerahnya, kita bisa dengan memperhatikan koefisien Y-nya dan juga tanda pada pertidaksamaannya. Yang pertama, untuk koefisien Y-nya adalah positif. Misalkan kita punya tandanya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Maka di sini, daerahnya adalah di atas garisnya. Lalu selanjutnya, jika tandanya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, kita dapatkan daerah arsirannya adalah di bawah garisnya. Lalu selanjutnya, untuk koefisien Y-nya negatif, lalu kita punya tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kita dapatkan daerahnya adalah di bawah garisnya. Lalu jika tandanya di sini kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah arsirannya adalah di atas garisnya. Di sini kita lihat pada pertidaksamaannya Kita lihat pada tandanya Pada tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya Sehingga bentuk garisnya merupakan garis tegas Bukan garis putus-putus Sekarang kita lihat di sini Kita punya 3x plus 8y lebih dari sama dengan 24 Kita lihat koefisien y-nya Di sini koefisien y-nya adalah positif Lalu kita punya tandanya adalah lebih dari Maka kita punya daerah arsirannya adalah di atas garisnya Jadi yang diarsir berwarna biru ini Lalu selanjutnya kita lihat Yang kedua adalah x plus y kurang dari sama dengan 4 Kita punya koefisien y-nya positif Lalu tandanya adalah kurang dari sama dengan Jadi kita dapatkan daerahnya adalah di bawah garisnya Jadi yang diarsir berwarna hijau ini Yaitu seperti ini Lalu selanjutnya di sini kita punya x dan y-nya harus lebih dari sama dengan 0 Berarti daerah arsirannya harus di Sumbu x dan sumbu y yang positif Lalu kita lihat yang diarsir oleh warna hijau dan warna biru Kita dapatkan daerah arsirannya adalah Yang ini yaitu daerah 2 Jadi jawabannya adalah B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya